Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyinggung soal proses pemilu yang rawan terjadi kecurangan. Dari itu tak heran ada sejumlah intimidasi yang dilakukan pihak lain terhadap kader atau pendukung Ganjar Mahfod. Megawati menilai hal itu terjadi sebab ada pihak yang khawatir akan kalah pada Pilpres 2024. Ia pun yakin bahwa Ganjar Mahfod akan mengalahkan mereka dalam satu putaran. Pernyataan ini disampaikan Megawati dalam pidatonya di kampanye Akbar Ganjar Mahfod yang berlangsung di Stadion Gelora Bumkarno pada Sabtu 3 Februari 2024. Eh enak aja anak-anak saya terus mau supaya kenapa sih kalian dibegitukan. Karena mereka takut kalah dan iya mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. Sanggup apa tidak? Eh mas kalau bohong loh. Anibu akan lihat nanti di tempat coblos-coblos. Hati-hati kecurangannya loh. Sekarang mudah pada pusing loh. Megawati bahkan mengatakan akan mengawasi tempat pemilihan umum untuk memastikan tidak ada kecurangan. Sementara itu Megawati juga mempertanyakan keberadaan KPU dan Bawaslu dalam hal ini. Menurutnya Bawaslu yang dibentuk sebagai badan pengawas tidak diketahui siapa yang sedang diawasi. Eh KPU. Eh Bawaslu kemana kamu? Kemana kamu? Namanya keren. Badan. Apa itu? Pakai pengawas-pengawas. Tapi yang diawasi siapa? Bawaslu yang dibentuk sebagai badan pengawas-pengawas.